Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baja HSS Gergaji Kertas ya Berbeda dengan Baja HSS Gergaji Batu yang pada umumnya Baja HSS Gergaji Kertas ini atau yang dikenal dengan Baja M2 Dia sedikit langka daripada Baja HSS Gergaji Batu Dan keunggulannya pun yaitu memiliki tingkat kekerasan yang cukup baik ya Bahkan hampir setara dengan Baja Modern seperti Baja IC D2 dan lain-lain Oke teman-teman untuk tidak berlama-lama langsung aja nih Bang Iwan perkenalkan buat teman-teman semuanya Kurang lebihnya pisaunya seperti ini memiliki panjang lebih kurang 25 cm pada bilahnya ya Baik teman-teman seperti apa penampakan bilahnya Langsung aja ya Bang Iwan tunjukkan Nah dia seperti ini teman-teman Baik Oke teman-teman Untuk mempersingkat waktu supaya mengurangi rasa penasaran teman-teman Langsung aja yuk kita bedah spesifikasi lebih detail yang seperti apa Untuk itu disini sudah ada sekitar 4 pieces yang sudah Bang Iwan hadirkan buat teman-teman semuanya Yuk langsung merapat Nah ini dia teman-teman ya Bismillah Nah seperti ini Baik semuanya memiliki model yang sama yaitu dimana disini memiliki sarung Yang terbuat dari kayu sono keling dan dilengkapi dengan sangket kulit ya teman-teman Baik seperti yang tampak pada layar ya Disini wih top Marco top ya teman-teman ya Insya Allah kalau untuk produk-produknya Bang Iwan Disajikan buat teman-teman semuanya yang terpilih Luar biasa nih teman-teman Dari gagangnya bisa teman-teman saksikan Disini lalu kemudian dari mulai sarungnya ya Yang luar biasa sekali cantik dan juga tampak lebih artistik ya teman-teman Waduh disini gagah luar biasa nih Baik teman-teman disini coba Bang Iwan jelaskan pada bagian handle nya ya Dimana pisau baja M2 ini dia memiliki model full tank ya Seperti ini yang insya Allah sangat kuat sekali Lalu bisa teman-teman saksikan disini untuk jenis finishing pada bagian handle baik sarungnya Disini jenis finishingnya adalah finishing natural tanpa sentuhan pernis Ataupun juga polis glossy ya Nah disini natural teman-teman Hanya menggunakan hamplas halus pada finishingnya Baik Luar biasa ya Bisa teman-teman saksikan disini Tuh Disini natural teman-teman Tanpa sedikit pun ada sentuhan pernis ya Nah seperti ini Karena di luar sana para pecinta pisau maupun golok Ada juga yang lebih suka jenis natural seperti ini Baik teman-teman Untuk tidak berlama-lama nih langsung Bang Iwan ulas di bagian handle nya dulu ya Seperti yang tampak pada layar disini 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 tampak handle nya diperkuat oleh guard ataupun pelindung berupa sabuk ya yang terbuat dari kulit dan juga memiliki kancing yang terbuat dari kuningan teman-teman Nah baik yuk langsung mendekat aja Nah seperti ini nih Yang tampak pada layar ya teman-teman ya Baik Disini bisa teman-teman saksikan Dimana kayunya terbuat dari kayu sonokeling lalu kemudian kita buka Disini memiliki bahkan sampai 3 pin ya Langsung pada selutnya pun diberikan pin disini 1 2 3 Lalu kemudian disini disematkan juga pin mozaik Dimana mempercantik Dari tampilan handle nya Baik teman-teman lalu bergerak ke bagian sarungnya disini dimana sarungnya Tepat pada bagian sopal atas disematkan Seperti ini ya teman-teman Sangket Dimana sangket ini dipercantik dengan aksesoris tali sepatu nih teman-teman nih Nah lalu kemudian bergerak disini menggunakan kayu sonokeling Coba kita balik teman-teman Nah seperti ini ya model sangketnya Baik disini ada lubang sabuk untuk bisa disematkan di sabuk Jadi teman-teman bisa dibawa-bawa nih Dan disematkan di pinggang nih teman-teman Luar biasa ya Pun demikian baik yang kedua ketiga dan juga keempat Ini semuanya sama spesifikasinya Cuma memang nanti ada beberapa perbedaan di lebarnya aja teman-teman Setelah Bang Iwan ukur ya Disini memiliki lebar yang dua ini Sekitar 3,1 cm terlebarnya Disini 3,5 cm terlebar Dan ini paling lebar nih 3,8 cm Nanti kita lihat barang-barang Oke ya teman-teman ya Disini tampak ada lubang pada bagian gagang bagian atas atau kepala gagangnya ya Yang terbuat dari kuningan tembus Fungsinya untuk menyematkan tali aksesoris Lalu disini pinnya terbuat dari duralium juga Duralium putih ya Disini pin mozaik Kemudian ini pin juga Dan ini yang pada bagian selutnya pun Selut duralium Terdapat pin juga ya Jadi makin kuat aja ini Makin kokoh teman-teman Luar biasa ya Cakep nih teman-teman nih Dan yang paling penting Harga daripada pisau sembelih kali ini Ini sangat-sangat ekonomis Namun tidak mengurangi kualitas ketajaman dan juga mutunya ya Oke baik teman-teman Untuk tidak berlama-lama Coba kita langsung masuk kepada bagian bilahnya Kita amati ya Bismillahirrohmanirrohim Oh ya Bang Iwan lupa nih ngejelasin bagian handle-nya Handle-nya ini memiliki panjang handle atau panjang gagang sekitar 13 cm Lalu seperti apa? Panjang 13 cm Ketika digenggam oleh orang dewasa Lebih kurangnya seperti ini teman-teman Nah Bisa disaksikan ya Masih ada space nih Ini nomor 1 nih teman-teman Oke luar biasa Uh cakep banget Keren ya teman-teman ya Tuh pin mozaiknya 2 sisi teman-teman Dan ini full tank Uh top marko top Ini dispesifikasikan untuk sembeli Baik langsung kita buka Lalu Seperti apa panjang keseluruhan dari golok ini Mulai dari kepala ketemu Ini ya Ujung sarung Ini panjangnya lebih kurang sekitar 42 cm Baik Kita coba buka pada bagian yang kedua Bismillah Nah kalau pas ngebuka ini jangan seperti ini teman-teman Karena ada kemungkinan ini bisa teriris oleh mata bilah yang tajam Jadi ditekuk dulu ya teman-teman Seperti ini Nah lalu dibuka seperti ini Baik Luar biasa nih teman-teman nih Top marko top Pokoknya Kita buka pada bagian pisau yang ketiga ya Bismillah luar biasa nih Kunciannya sangat kuat teman-teman Karena terbuat dari logam kuningan ya disini ya Kancing kuningan ya Baik Kita lipat dulu Nah seperti ini Bismillah Nah Baik Lalu disini ada yang bagian keempat ini Kita lihat Top marko top Terlebar ya teman-teman disini Karena memang ini lebarnya lumayan teman-teman Disini nih Di pangkalnya ini Lebarnya 3,8 cm Hampir 4 cm Tapi dia terus meruncing ke bagian ujung Baik teman-teman Kita coba lebih dekat lagi ya Disini bisa teman-teman saksikan Dimana Bilahnya memiliki polis Satin Atau Dipolisatin ya Seperti ini Baik yang keempat juga sama teman-teman Polisatin juga Lalu kemudian Bisa disaksikan pada pangkal bilah Terdapat rikasso Atau bagian tertumpul Pada bilah ya Lumayan nih tumpulnya Sehingga insya Allah Akan aman Pada saat jari teman-teman Tergelinjer kesini Ini tidak akan terluka sama sekali Baik Rikasso nya lebih kurang disini Sampai dengan 2 cm Nih teman-teman Lalu kita bergerak kesini Sama ya Tapi Bang Iwan sengaja dekatkan Layarnya ini Supaya teman-teman bisa melihat Bahwa Kondisi bilahnya ini Sangat mulus Dan juga Mata bilahnya Sangat lurus ya Selain mulus Lurus Jadi teman-teman bisa Bisa milih nih nanti Nih Itu Supaya istilahnya teman-teman Tidak membeli Kucing dalam karung Maksudnya Tidak membeli golok Dalam karung ya Baik teman-teman Nah Mulus semua ya Teman-teman ya Jadi disini Bang Iwan jelaskan Kalau ada yang gak cocok Teman-teman bisa Komplain nanti Kalau sampai rumah Ternyata Waduh Ini kok Bilahnya pada karatan Istilahnya Korodok Atau bopeng-bopeng Teman-teman balikin lagi aja Ternyata Berarti itu gak sesuai Dengan Bang Iwan review Tapi yang jelas Untuk Pisau dengan berbahan Baja M2 kali ini Bang Iwan cuma menyediakan Empat pieces Yaitu Yang direview pada kali ini aja Sisanya tidak ada lagi teman-teman Nah Ini setelah dibalik ya Luar biasa ya Keren ya teman-teman ya Baik teman-teman Disini Rata-rata Memiliki panjang bilah Seperti yang Bang Iwan jelaskan Tadi Yaitu Pada 25 cm Kurang lebihnya Kemudian Disini yang pertama Dan kedua Terlebarnya ya Pada 3,1 cm Disini Yang kemudian Dia meruncing Sama Ini juga 3,1 Kemudian disini 3,5 Dan ini yang terakhir 3,8 Terlebarnya nih Teman-teman Lalu kemudian Pada tebal rata-rata Semuanya pada 4 mili Teman-teman Disini semuanya Tebalnya 4 mili ya Baik teman-teman Review nya Untuk Spesifikasinya Dirasa cukup ya Teman-teman Lalu seperti apa Ketajamannya Kita coba Demonstrasi sedikit Dengan Menggunakan beberapa Media Seperti mungkin Disini ada Tisu Kemudian ada plastik Dan juga ada kertas Baik Seperti apa Ketajamannya Nanti Itu sebagai Ini aja ya Ilustrasi aja Teman-teman Yang Intinya Menjelaskan bahwa Pisau ini Sudah Sangat Tajam Halus Dan insya Allah Bisa untuk Prosesi Sembelih ya Yuk langsung aja Kita Uji Ketajamannya Oke teman-teman Kita coba Uji pada Pisau yang Pertama ini ya Insya Allah Ini Baru Serai Finishing Semua ini Teman-teman Ini belum tahu Tingkat ketajamannya Seperti apa Nanti Kalau Sumpah Masih Macet-macet Bisa kita Stropping ya Teman-teman Luar biasa nih Bismillahirrahmanirrahim Tuh Luar biasa Ini sensitif Teman-teman Seperti ini Atau Mau kita Coba lagi Jadi Bang Iwan sentuh aja Ini udah Sudah set Seperti itu Teman-teman Tuh Langsung Sobek Teman-teman Insya Allah Ini Memenuhi syarat Untuk Prosesi Sembeli-sembelihan Dan lain Sebagainya Tuh Top Makotok Oke Ini yang pertama Lalu Kemudian Ini masih ada Untuk Tisunya Apakah Ini masih Bisa Bismillah Kita Lihat Langsung Ngerih Teman-teman Ini Nah Luar biasa Reset Brebet Kita Lihat Oke Karena ini Semuanya Baru Selesai Produksi Dan belum Bang Iwan Stropping Dan lain Sebagainya Mengingat Kejar Tayang Teman-teman Masya Allah Ini karena Antusiasme Golok-golok Bang Iwan Buat Dari teman-teman Semua Orderannya Cukup Lumayan Padat Teman-teman Nah Seperti ini Ini kalau sudah Distropping Malah Insya Allah Makin Halus Teman-teman Kalau untuk Tisu Insya Allah Segini Tajamnya Sudah Lebih dari Cukup Teman-teman Kita Lihat Bismillah Nah Ini belum Teman-teman Ini perlu Distropping Coba kita Stropping Dulu Belum Istilahnya Belum Bisa Slice Tisu Seperti apa Apakah Sudah Bisa Nah Seperti ini Teman-teman Luar biasa Jadi Intinya Ketajamannya Sudah sangat Baik Lalu Kita Coba Pada Demonstrasi Di Plastik Ya Kalau Tisu Sudah Lewat Insya Allah Langsung Sobek Teman-teman Semuanya Sudah Memenuhi Syarat Jadi Baru Kesentuh Seperti ini Teman-teman Luar biasa Jadi Baru Kesentuh Langsung Spread Seperti itu Kita Coba Plastiknya Terlalu Meringkal Bismillah Tumbang Oke Coba kita Coba lagi Yang lain Baik Langsung Kita Cek Kidot lagi Tuh Masya Allah Luar biasa Dan ini Yang terakhir Ya Luar biasa Teman-teman Nempel Di Bang Iwan Jadi Keliatannya Macet Kita Coba Lagi Bismillahirrahmanirrahim Reset Brebet Reset Brebet Nah Seperti ini Kurang lebih Teman-teman Oke Baik Gimana Teman-teman Dari hasil Uji Ketajaman Tadi Apakah Kira-kira Menurut Teman-teman Sudah layak Dan Cocok Dengan Spesifikasi Pisau Yang sedang Teman-teman Cari Jika Demikian Nanti Langsung Jafri Bang Iwan Sejatinya Ini Bang Iwan Jual Di harga 400.000 Rupiah Namun Pada video Kali ini Bang Iwan Kasih Harga Spesial Yaitu Cukup Di 375.000 Lumayan Murah Dengan Kualitas Ketajaman Seperti Ini Jadi Kalau Di rumah Teman-teman Punya Stropping Seperti Ini Setelah Stropping Itu Makin Halus Lagi Karena Untuk Saat Ini Bang Iwan Kejar Tayang Jadi Selesai Produksi Langsung Disajikan Videonya Buat Teman-teman Semuanya Dan Langsung Bang Iwan Posting Seperti Itu Nanti Jika Teman-teman Berminat Ini Sebelum Bang Iwan Kirim Bang Iwan Perhalus Kembali Kalau Dirasa Kurang Halus Menurut Teman-teman Yang Jelas Teman-teman Sampai Ke rumah Sudah Siap Pakai Dan Tanpa Khawatir Golok Atau Pisaunya Tumpul Dan Lain Sebagainya Baik Teman-teman Ini Harganya Sekitar 375.000 Rupiah Barangnya Cuma Ada 4 Pisis Jangan Berlama-lama Jika Berminat Langsung Jafri Bang Iwan Di Nomor 0812 Kemudian 8282 3218 Atau Teman-teman Bisa cek Di kolom Deskripsi Baik Teman-teman Mohon maaf Jika ada Kekeliruan Pada Video Kali ini Saran Kritik Dan juga Masukan Dari Teman-teman Sangat Berarti Bagi Bang Iwan Untuk Itu Jangan Bosan-bosan Memberikan Saran Kritik Dan juga Masukannya Supaya Channel ini Jauh lebih Baik lagi Kedepannya Baik Terima kasih Sudah menyaksikan Video kali ini Semoga Sukses Buat teman-teman Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh